Saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Puhidang Lumiu dan saksi Kuat Marut duduk di hadapan saksi Ferdi Sambo dan terdakwa Putri Candrawakti. Kemudian saksi Ferdi Sambo memberikan amplop warna putih yang berisikan mata uang asing dolar kepada saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Marut dengan nilainya masing-masing setara dengan 500 juta rupiah. Sedangkan saksi Richard Eliezer Puhidang Lumiu dengan nilai setara 1 miliar rupiah dan ampop yang berisikan uang tersebut diambil kembali oleh saksi Ferdi Sambo dengan janji akan diserahkan pada bulan Agustus 2022 apabila kondisi sudah aman. Kemudian saksi Ferdi Sambo memberikan handphone merek iPhone 13 Pro Max sebagai hadiah untuk mengganti handphone lama yang telah dirusak atau dihilangkan agar jejak komunikasi peristiwa merampas nyawa korban. Noa Fiansa Yosia Hutabarat tidak terdeteksi. Kemudian saat itu, Terdakwa Putri Candrawati selaku istri saksi Ferdi Sambo mengucapkan terima kasih kepada saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Puhidang Lumiu dan saksi Kuat Marut. Saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Puhidang Lumiu dan saksi Kuat Marut menyadari sepenuhnya dan tidak sedikitpun menolak pemberian handphone merek iPhone 13 Pro Max dan uang yang dijanjikan oleh saksi Ferdi Sambo. Terdakwa Putri Candrawati tersebut yang merupakan tanda terima kasih atau hadiah karena saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Puhidang Lumiu dan saksi Kuat Marut telah turut terlibat merampas nyawa korban Noa Fiansa Yosia Hutabarat.